TV Box Antoinette murah yang kurang ajar. Sudah Google dan Netflix certified loh. Ini dia ZTE B866F versi 1.1. Di video ini kita akan menunjukkan apa saja yang dapat dilakukan TV Box murah yang satu ini. Jadi langsung saja, let's go! Dan ini biaya yang kita dapatkan tanpa dusnya. Terdapat kabelan bermana kuning dan power adapter 12V 1A. Kemudian terdapat kabel HDMI dengan panjang kabel 150 cm. Dan ini dia TV Box Antoinette GTI B866F dengan bentuk kotak berwarna hitam doff dengan stikera di atasnya. Dan tentu saja dilengkapi dengan remote control dengan tombol yang banyak juga dan logo Indie Home di bawahnya. Kemudian seperti remote pada umumnya kita membutuhkan 2 buah baterai A3 yang belum ada dalam paket pembelian. Desain remote cukup kompak namun sangat tebal jika dibandingkan dengan remote TV Box lainnya. Dan selain remote Bluetooth, remote TV Box B866F ini dilengkapi dengan koneksi infrared juga. Meskipun memiliki desain minimalis, bentuk kotak seperti ini cukup keren juga ya. Terdapat logo 4K dan ZTE di atasnya. Pada bagian depan cukup keren dengan lampu indikator LED yang menyatu pada bodi TV Box ini. Port input dan outputnya lengkap ya. Terdapat port LAN, SVAF, tersedia. Kemudian USB 2.0 dan slot mingkul SD ada juga. Berikut ini spesifikasi dari produk ini. selanjutnya kita akan mencoba semua fitur dan performa dari TV Box Android murah yang satu ini. Dan ternyata TV Box Android ini firmware-nya dari Xiaomi TV Stick ya. jadi ada logo Xiaomi di sini. Dan karena remote-nya menukung Bluetooth dan infrared, kita bisa mengontrol TV Box meskipun remote belum kita pairing ke TV Box Android ini. Nyala merah ya, yang menandakan koneksi remote masih infrared. sebelum kita tunjukkan proses pairing remote, kita set up dulu TV Box Android murah ini. Dan yang menarik di GTI B866F versi 1.1 ini mendukung penyampaian perangkat cepat juga. Seperti Kinhang Jiwan menggunakan ponsel kita. Di Google Assistant Ponsel, kita tinggal mengatakan Oke Google, siapkan perangkat saya. Dan kita tinggal mengikuti langkah-langkah penyampaian perangkat dari ponsel kita. mempesona, bukan? Dari koneksi Wi-Fi hingga login akun Google, pada TV Box Android ini dapat berjalan secara otomatis. selamat menikmati. selamat menikmati. dan lagi-lagi ada Xiaomi di sini. Namun kita pastikan device ini adalah TV Box GTI B866F versi 1.1 ya. Entah bagaimana saya nggak tahu juga, yang saya dapatkan sudah begini. Dan terlihat jika sistem operasinya Android TV. Dan tentu saja UI Android TV baru akan muncul secara otomatis pada TV Box ini tentunya. Hal pertama kita pairing remote agar terkoneksi dengan Bluetooth. Untuk melakukannya, kita tekan dan tahan tombol OK dan Play hingga lampu indikator hijau berkedip. Dan koneksi Bluetooth-nya mantap. Remote kita pun langsung terdeteksi. Sekarang bukan nyala merah ya. Saat kita tekan tombol remote, lampu indikator akan menyala hijau. Lanjut kita cek sistem operasinya ya. TV Box Android GTI ini menggunakan sistem operasi Android 11 TV sudah Google dan Netflix certified dengan harga Rp 300 ribuan. Oke punya bukan? Kemudian storage-nya 32GB, lebih banyak dari Mi TV Stick tentunya. Dan tersisa 27GB yang dapat kita gunakan. Dan seperti saya sebut tadi, sudah Google dan Netflix certified. Ada Chromecast-nya dan juga Google Assistant. Untuk performanya, kita cek nanti tentunya. Ternyata mendukung HDR juga loh. Performa HDR-nya kita cek nanti juga ya. Dan tentu saja mendukung resolusi hingga 4K. 60Hz juga loh. Fitur HDMI CC tersedia. Jika TV Anda mendukung HDMI CC, kita dapat mengontrol TV Box Android dan TV sekaligus dengan satu remote. Kemudian untuk sound setting-nya, otomatis. Sekarang dapur pacunya menggunakan Amplogic S905J4 yang sama yang seperti Mi TV Stick 4K. CPU ARM Cortex A35 Quad-Core, GPU Mali-G31 MP2 dengan RAM 2GB. Jika dibandingkan dengan hasil benchmark 5, hasilnya standar saja, mirip-mirip dengan Mi TV Stick 4K tentunya. Untuk bermain game Android TV ringan, tentu saja sangat lancar. Namun untuk emulator PPS PP dengan game kita FI City, rada nge-lag ya. performa streaming YouTube mulus, permintaan video satu ke yang lain, sangat lancar. Kemudian sudah mendukung AVE1, kode kompresi video terbaru yang bikin hemat data internet untuk konten streaming. Performa 4K di TV 4K tentunya sangat mengagumkan lho. Navigasi UI sangat lancar. Begitu juga dengan performa streaming YouTube di resolusi 4K-nya. Sangat mulus. Dan yang istimewa, dengan harga 300 ribuan, HDR10-nya jalan lho. HDR10 ya, belum HDR10+. Jadi buat nonton movie di TV yang support HDR10, ya mempesona tentunya. Namun TV Box murah ini belum mendukung Dolby Atmos dan Dolby Vision. Kemudian benar-benar Netflix certified, kita dapat menonton Netflix versi TV dengan resolusi HD. Jika sudah pelangganan Netflix tentunya. Bagaimana dengan Widevine-nya? Dan ternyata TV Box Android murah ini memiliki Widevine security level L1 lho. Jadi buat nonton movie streaming, akan sangat aman dan nyaman tentunya. Fitur Chromecast yang lancar, kita dapat melempar konten dari ponsel ke TV kita. Untuk menambahkan gamepad ke TV Box Android ini, nge-bugs ya. Namun kita bisa akali pakai mouse untuk mengklik tombol sandingkan. Seperti ini. Kemudian port USB-nya nggak bermasalah, namun jangan sambungkan harddisk eksternal. Timbuk santri ini akan ribut ulang lho. Beda hal jika kita sambungkan SSD eksternal maupun flashdisk ya, terbaca dengan sangat sempurna. Kelebihan lain, jika TV kita nggak support HDMI CEC, kita masih bisa pakai fitur copy remote. Misalnya untuk copy tombol power TV, caranya kita tekan dan tahan tombol power hingga lampu indikator di remote berkedip, kemudian arahkan remote TV ke remote TV Box dan tekan tombol power di remote TV. Sekarang kita bisa menyalakan TV dengan remote TV Box ini. Dan tentu saja, kita juga bisa menggunakan voice comment Google Assistant pada TV Box. murah ini. Jam berapa sekarang? Apakah hari ini hujan? Mainkan video terbaru Mr. Bibo di Youtube. Di video selanjutnya, masih banyak peranatan pintar yang akan kami coba. So, saya Itunan Mr. Bibo dan sampai jumpa.